Halo 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 hahaha dan ayo ngejar terong lor terong hilang terong Jepang ini lor-lor tak bedeng sini kurusak lari ayo om benerau kur lor lor tanaman 9000 lori lor matohi koyongin eki mboe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bersama bahan lembok di sini bahan lembok berada di tengah-tengah tanaman terong hitam dimana terong hitam ini sangat baik sekali bagi kesehatan katanya ya sebetulnya ini merupakan proyek dari teman saya yang sangat luas kali ini ada sekitar 8000 dan ini juga sudah dibubuk dengan pupuk Ponska ya sebetulnya ini kemarin saya tanya pupuk Ponska pupuk KNO Merah 3 dan NPK nanti ini ada teman saya yang sedang melakukan pengocoran pada tanaman ini dan saya baru pertama kali ini berkunjung di tanaman terong hitam ini ya sebetulnya dan kalau dilihat dari pupusnya ini sangat hitam sekali ya sebetulnya manis sekali kalau orang itu manis kalau hitam-hitamnya kereta itu hitam kereta zaman dulu di sini perkembangannya sangat cepat sekali ya sebetulnya kita akan menanyakan nanti pada teman saya yang sedang mengocor tanaman terong hitam ini ya sebetulnya sudah-sudah umur berapa dan dikasih pupuk apa nanti kita bisa membuktikan orang yang sedang Hai mengocor tanaman ini dan sudah dikocor beberapa beberapa kali untuk dikocor pada saat ini melihatkan dari sini sampai ke arah barat bagaimana perkembangan dari terong hitam ini ya Sobat Tani karena di daerah Bucun Kuro baru kali ini ada tanaman terong hitam kalau tidak ada proyek ini mungkin tidak tidak ada tanaman terong yang ditanam di daerah Bucun Kuro ini ini sudah berumur sekitar 20 hari untuk pengocoran yang kedua menggunakan pupuk Ponska plus tapi untuk pengocoran yang ketiga nanti akan dikasih Ponska subsidi ini perkembangan dari umur 20 hari ya Sobat Tani Hai kalau dilihat dari perkembangan daunnya ini sangat lebat sekali tapi jangan lengah ya Sobat Tani ini untuk pengalaman petani yang menanam terong khususnya satu lakukanlah pembuatan bedengan itu yang bagus jangan ala kadernya karena terong itu membutuhkan naungan yang naungan bedengan maksudnya itu sangat diperlukan karena dalam pertumbuhan tanaman terong itu cepat sekali apalagi yang ada sekarang ini ya di yang saya shot ini kemarin itu dilakukan pemberian bubuk kandang yang sangat banyak hari bubuk kandang itu diantaranya kotoran kambing dan arang sekam dan pengurai M21 itu dipermentasi selama 15 hari karena kohenya itu juga katanya juga sudah di sudah fermentasian dari pemiliknya ya Sobat Tani dan ini dilakukan penanaman secara bertahap yaitu 3 kali antara jarak 3 hari sudah selesai ya Sobat Tani karena ini sangat banyak sekali yaitu 8.000 tanaman bisa dilihat ini perkembangan pupusnya ini hitam daunnya juga sangat lebar sekali tapi bedengannya ini sebenarnya kurang tinggi sekali ya Sobat Tani kalau terjadi hujan terjadi hujan yang lebat karena tanaman terong ini sangat rentan dengan penyakit layu semoga kedepannya ini tidak terjadi layu ya Sobat Tani semoga kita doakan karena saya tidak mempunyai ilmu dari tanaman terong ini bisa kita lihat ya Sobat Tani kalau terong-terong lokal ini biasanya kalau sudah umur seperti ini banyak oteng-otengnya tapi ini Alhamdulillah tidak ada kemarin sudah saya kasih racikan saya yaitu racikan kutu bisa diaplikasikan dengan 2 sendok teh untuk per satu tangki ini halus dan lebar sekali satu tangan lebarnya ya Sobat Tani di sini di belakang saya ini juga suhu sudah ada yang besar karena lahannya ini sangat luas sekali ya Sobat Tani untuk luasan dan seperti ini diperlukan tanaman sekitar 8.000 sampai 9.000 ya Sobat Tani ini sebenarnya 9.000 tapi yang sebelah timur satu peta itu tidak ditanami karena bibitnya itu mati ya Sobat Tani karena di naungi atap rumah itu kita lihat dari sini ini yang timur yang timur itu ya itu tidak ditanami dan sebelahnya itu ada Bengawan Solo ya Sobat Tani aliran yang melewati kita shot lagi dari selatan ini perkembangan dari yang utara-utara dan barat ini sangat luas sekali kita lihat dari umur 20 hari ini bahkan lembok hanya memberikan shot atau memperlihatkan tanaman terong yang sedang berumur 20 hari terongnya terong hitam tapi namanya saya tidak tahu nanti akan saya tanyakan yang punya mungkin di episode pertama nanti akan saya tanyakan ya Sobat Tani ini baru permulaan untuk memberitahu teman-teman semuanya terong hitam ini sistemnya proyek ya Sobat Tani tapi bahkan lembok tidak tahu itu proyeknya dengan siapa sahabat bahkan tidak tahu ya Sobat Tani untuk tanaman terong itu kalau di pinggir Bengawan Solo itu dipastikan tanamnya itu sangat subur sekali ya Sobat Tani walaupun hanya di pupuk dengan norea saya pastikan tanaman terong itu sangat subur sekali untuk itu saksikan terus ya Sobat Tani perkembangan dari terong hitam ini nanti akan saya shot terus untuk nanti yang pertama ini hanya memperlihatkan yang partai pertama cara untuk pengocoran ya Sobat Tani pengocoran yang dilakukan oleh tenaga kerja yang barusan kita lihat itu ini hanya memperlihatkan luasnya lahannya ini dan satu bedengan cukup di tengah-tengahnya saja dengan jarak tanaman 6 itu sekitar 60 cm tapi kalau masalah harga itu enggak tahu ya Sobat Tani saya tidak berani untuk untuk mengutarakan disini karena itu sudah perjanjian antara pihak proyek dan pihak petangnya itu Makan Lombok hanya untuk men-shot ini saja cukup luas dan cukup mudah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih